Hari ini kita mau nge-gym Udah lama kali aku gak nge-gym guys Oh, sudah sekian lama gak ke-gym Aku mulai sekarang mau rutin nge-gym guys Walaupun cuma kayak sekali dua kali seminggu Aku mau nge-gym pokoknya Itulah rencanaku Kalau nanti kejadiannya kayak apa Kita lihat saja ya Sekarang kita lihat berat badan saya Wow 57,5 57,5 Kamu berapa? Aku 79 78 poin Aku 79 Aku makan terlalu banyak Oh my god Oh no, it'll change Wait, keep changing 83 Are you serious? Oh my god Katanya 79 It was 78 Something Three days back See, I told you don't eat too much cookies See, it's different now 82,9 sama aja kan Ampir Ampir 83 kan Ha, 82,9 Ampir 83 sama aja kan Ya, boleh Untuk baju olahraga Aku dan suami pilih sport web brand dari Sportte guys Pokoknya ini bener-bener recommended Karena bahannya nyaman banget Gak bikin gerah dan gak lengket kalau berkeringat Kalian bisa lihat sendiri detail materialnya kayak apa Super premium dan gak abal-abal Terus modalnya juga lucu-lucu banget guys Dan simple gitu Dan yang aku pakai ini adalah model baju yang cocok dipakai buat yang berhijab Karena disini cuecenya lagi lumayan dingin Jadi model baju ini nyaman banget buat aku dipakai saat olahraga Buat teman-teman yang penasaran dan pengen lihat model sportwear lucu-lucu lainnya Langsung aja kepoin instagramnya sportte Di at sportte.id ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih el media creamy chicken kofta curry nah ini dia ayamnya ayamnya ini udah di blender gitu jadi kayak udah kayak gini teksturnya yang ini isinya ada ayam yang di blender tadi bubuk jintan, bubuk cabai merah, bubuk ketumbar bawang merah cincang cabai hijau, daun ketumbar bubuk garam masala, kunyit bubuk bawang putih yang dihaluskan jahe yang dihaluskan dan garam lalu tambahkan roti tawar yang dibasahi air lalu semua bahan diaduk sampai merata seperti ini kalau udah diaduk rata, lalu dibulat-bulatkan seperti bakso ya guys seperti ini hasilnya kalau sudah dibulatkan semua sekarang kita lanjut ke bumbu kari untuk bumbu kari kita pakai bawang merah, tomat, kacang mete semua di blender lalu ditambahkan bubuk cabai merah bubuk jintan, bubuk garam masala kunyit bubuk dan juga garam pertama-tama kita panaskan minyak goreng lalu dimasukkan bumbu karinya setelah itu bumbu kari diaduk sampai merata dan dimasak sampai harum setelah aroma bumbu keluar lalu kita tambahkan air sedikit demi sedikit sesuai kekentalan yang kita butuhkan setelah itu dimasak sekitar 10 menit lalu masukkan bola-bola ayam tadi dimasukkan secara perlahan ya guys biar bola-bola ayamnya gak pecah lalu kita tutup dan dimasak selama kurang lebih 10 menit setelah itu kita masukkan yogurt plain yogurt merek apa saja boleh guys lalu diaduk perlahan sebentar setelah itu kita masukkan fresh cream lalu diaduk sampai merata ditutup dan ditunggu sampai daging ayam matang ini tuh buku resepnya mama ditulisnya kayak gini guys ini tuh tulisan urdu huruf urdu buat temen-temen yang ngerti tulisan urdu bisa lah ya kalian contek resepnya mama aku gak bisa guys tulisannya gini semua guys resepnya sekarang aku mau cobain ini tadi chicken kofte makannya pake nasi ya karena dia kayak kari gitu modelnya mirip-mirip bakso cuman kayak kari gitu ini aku duduk di lantai guys karena pencahayaannya terang disini aku cobain chicken kofte nya doang rasanya kayak bakso ayam cuman lebih banyak bumbu-bumbunya gitu jadi rasanya tuh lebih kuat rasa bumbunya lebih kuat maksudnya jadi rasa ayamnya udah hampir gak berasa lebih dominan rasa bumbu sih menurut aku gak asin gak pedas cuman kayak berasa bumbu aja gitu guys kalau pake nasi enak enak kalau pake nasi mana lagi? mana? cita macan tutul nih kambing gunung mana nih? monyet yang ini monyet monyet bison tapir untak bison serigala macan tutul macan tutul macan tutul macan tutul mana? macan tutul 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 macan tutul